Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Jeffrey Brunig Yang kali ini akan mempersembahkan Asma yang luar biasa Yang asalnya dari Ashabul Ghafi Yaitu cerita tentang tujuh pemuda Dan satu Ekor anjing Yang terjebak di dalam gua Jadi menurut akal fikiran Itu kemungkinan Tidak bisa Keluar ya Dan anehnya lagi Mereka tidak menyadari Bahwa mereka ketiduran ratusan tahun Dan mereka Merasa seperti Hanya setengah hari saja Ya Jadi mereka Merasa seperti baru Sebentaran saja Mereka tertidur Tetapi ternyata Sudah ratusan tahun Jadi Hikmah dibalik kisah ini Bila kita membaca Asma Ashabul Ghafi Mereka akan mengalami Kejadian-kejadian Ajaib yang luar biasa Jadi Ashabul Ghafi Entah itu Akibat 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 hutang-hutang yang tidak pernah Tuntas Atau penyakit-penyakit yang tidak pernah sembuh-sembuh Atau rumah tangga Anda yang selalu Kisru Tidak tenang Tidak tentram Ya Atau Anda tidak mempunyai penghasilan Baca ini Ya Delapan asma ini Bila Anda amalkan Maka Anda akan Lihat hasilnya Sangat Kilat Luar biasa Karena Asma ini Dikawal oleh Ribuan malaikat Dan mempunyai Kekuatan Yang luar biasa Ya Selain untuk pelindungan Juga untuk menarik kerjeki Ya Menundukan orang Banyak hikmahnya Dari Pada Asma Ashabul Ghafi ini Yang ada Delapan asma Karena itu Anda bisa mengamalkannya Ya Sehabis Sholat subuh Atau Pagi hari Sebelum Anda melangkakan Diri keluar dari rumah Itu Anda membaca Enam puluh enam kali Dan Anda akan Rasakan Keajaiban Demik keajaiban Dalam Hitungan hari Yang tadinya Anda Sulit Akan diluaskan Rejekinya Alih Allah Dilapangkan dadanya Diberikan Kekuatan Lahir dan Batin Dan juga Kalau Anda Mempunyai penyakit Yang tidak Sembuh-sembuh Anda Anda bacakan ini Ya Asma ini 66 kali Dan juga itu Sehabis sholat subuh Ya jadi Mesti di pagi hari ini Sabul Ghafi ini Diamalkannya Lalu Anda Tiupkan Di air Yang Satu Untuk Minum Yang satu lagi Untuk Dimandikan Lihatlah Anda akan Mengalami Perubahan-perubahan Yang Sangat Luar biasa Yang tadinya Mungkin Anda Lumpu Insya Allah Segera sembuh Atau Anda Impoten Lemah Sahwat Atau punya penyakit Penyakit berat Beg medis Maupun non-medis Insya Allah Akan disembuhkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Sebelum Kita Mengamalkan Ini Anda harus Al-Fatihahkan Kepada Ilah Duti Nabi Muhammad Al-Fatihah Satu kali Ilah Duti Nabi Nakhidir Al-Fatihah Satu kali Ilah Duti Sheikh Abdul Qadir Jalini Al-Fatihah Satu kali Dan Last But not least Ilah Duti Sheikh Ahmad Dairabi Al-Kabir Satu kali Baru Anda Membaca Delapan asma ini Yang luar biasa itu Asma Sabul Kafi Yang bunyinya Sebagai berikut Yam Lihok Maksalina Maksalina Marnus Dabarnus Satzanus Kafsya Totoyus Kitmir Ini dibaca 66 kali Sehabis Sholat Subuh Itu yang harus Anda Baca Sebanyak 66 kali Sehabis Sholat Subuh Atau di pagi hari Sebelum Anda Berangkat Keluar rumah Insya Allah Di hari itu Anda akan Selamat Lahiran batin Akan diberikan Bejoki yang Bernimpa ruah Sehingga Anda Sanggup membayar Hutang-hutang Anda Anda akan diberikan Kesembuhan Dari segala penyakit Baik lahir Penyakit Lahir batin Atau penyakit Medis Non-medis Oke guys Saya rasa cukup Namun sebelum Kita berpisah Jangan lupa Anda tekan Tombol Subscribe Dan lonceng Terima kasih atas Perhatiannya Wabila Taufiq Walidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih atas